NASIB SINETRON Nasib sinetron ikatan cinta usai Amanda Manopo dan Arya Saloka merenggang diramal ahli tarot, hati-hati. Hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo dikabarkan kini merenggang. Imbas hubungan pemeran utama sinetron ikatan cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo yang merenggang, ahli tarot kini menerawang nasibnya. Pasalnya, kata ahli tarot, jika hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo merenggang dampak ke sinetron ikatan cinta akan luar biasa. Penerawangan soal nasib sinetron ikatan cinta itu dilihat pikiran rakyat tanda hubung tasikmalaya.com dari kanal YouTube NSTAR yang diunggah pada tanggal 4 November tahun 2021. Mula-mula ahli tarot menerawang aura ke artisan masing-masing, baik Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Secara mata batin, Amanda Manopo dan Arya baik-baik saja dalam pekerjaan, mereka berusaha profesional saja. Beber ahli tarot memulai. Lebih lanjut, ahli tarot menerawang sosok Amanda Manopo dari aura ke artisannya. Aura Amanda Manopo itu bagus banget, mempunyai power yang kuat sebagai artis, dan dia akan merambat lebih populer, dia akan terkenal kembali. Jelas ahli tarot. Sedangkan Arya Saloka disebut-sebut lebih kuat energinya dari Amanda Manopo. Karena dia tidak dilihat dari ketampanannya saja, ada hal yang kuat dari dalam dirinya yang membuat dia terus bersinar, jelas ahli tarot lagi. Sementara itu, soal nasib sinetron ikatan cinta ke depan, ahli tarot meminta para kru hati-hati. Pasalnya, imbas merenggangnya hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo, sinar dari sinetron ikatan cinta akan terganggu. Ada yang harus bersenang-senang. Kalau untuk ikatan cinta, ada sinar yang bagus, tapi penurunan dari sinarnya tergantung kinerja mereka. Ungkap ahli tarot. Tidak hanya itu, ahli tarot juga meminta para kru dan pemain ikatan cinta mengedepankan hubungan baik satu sama lain. Karena tuntutan kerjaan itu harus benar-benar maksimal, bisa terganggu akibat hubungan para pemainnya, hati-hati, jelas hal i tarot lagi. Terima kasih telah menonton!